Tutorial Solidworks desain alat pembelah bambu episode D7 Di episode 7 ini kita akan mendesain sistem rantainya seperti ini bentuknya Sistem rantai yang kita desain terlebih dahulu adalah sistem rantai untuk menggerakkan penderung ini maju-mundur Nanti sebenarnya ada lanjutannya lagi sistem rantai mungkin belt ya Mungkin bukan rantai tapi belt yang akan menuju ke motornya nanti disini kurang lebih Ya untuk yang episode ini kita desain di bagian ini dulu tidak usah berlama-lama kita lanjut aja ke tutorialnya langsung let's go Oke ini pembunya dihidang dulu oke kemudian ini dimanjuin Hai sisain jarak 5 miliar aja dari permukaan splitter ini Klik kiri di permukaan ini matte kemudian klik kiri disini permukaan datar ini lalu pilih distance kasih 5 miliar ya ini adalah posisi dimana mesin pembelah pembelah bambu ini mendorong secara maksimal kita set disini dulu Oke setelah itu edit part ini edit part ini Hai klik kiri disini kemudian skate Hai lalu buat centerline seperti ini Escape kemudian buat center rectangle Escape kasih tebal misalnya 5 miliar aja kemudian ini kasih aja tebalnya 150 Hai kemudian ke feature brush Extrude kasih tinggi 250 Hai ketinggian enggak ya Oke coba aja dulu 250 Merge result jangan dicentang oke oke kemudian klik kiri disini skate kemudian buat centerline taruh disini dan disini kemudian buat stride slot seperti ini Hai kemudian pencet kontrol Hai kemudian pencet kontrol klik kiri centerline ini dan titik ini buat make midpoint ini tarik ke atas ini dikasih tebal Hai kasih aja 15 mili Hai kemudian ini dimensi ini dari ini ke ini adalah kita kasih 15 sorry 20 aja Hai kek ke bagian feature cut extrude kemudian trupol Hai ini foto select jangan di jangan dicentang klik kiri disini klik kiri bodi ini oke Hai kemudian klik kiri disini skate kemudian buat lain seperti ini Hai kemudian Hai kemudian Hai kemudian pencet kontrol klik kiri ini dan tepiannya ini make collinear kemudian buat centerline dari sini ke sini escape kemudian mirror entities klik kiri disini ini di blog Hai ini di blog ya mirror about pilih klik kiri yang ini kemudian centang Hai kemudian ini dikasih dimensi ini ke sini adalah 40 mili Hai kemudian ini kemudian kemudian feature cut extrude Hai auto-select jangan dicentang klik kiri disini klik kiri bodi ini oke Hai Oke kurang lebih seperti ini kemudian ke bagian weldments kalau nggak ada weldments klik kanan sembarangan tempat di sini ini di sini ini di centang klik kanan di centang ya seperti itu kita ke gaset klik kiri di permukaan ini dan ini Hai Oke ini kita kasih kita kasih misalnya 40 kali 40 Hai kemudian ini kita bikin sorry kita bikin offset Hai ya Hai ya ini kita bikin offset offsetnya misalnya 20 mili Hai kemudian oke kita lakukan empat kali eh tiga kali lagi gaset klik kiri disini dan disini kemudian offsetnya dibalik yang ini Hai oke kemudian yang ini sebelah sini gaset klik kiri permukaan ini dan ini oke gaset lagi klik kiri ini dan ini ini dibalik Hai oke ya jadi biar pelat ini lebih kuat Hai ke exit edit komponen safe dulu Hai oke selanjutnya kita buat referensi disini edit part ini klik kiri disini edit part ini klik kiri disini skate buat centerline kemudian dari sini ke sini skip buat circle Hai ke sembarang aja nggak usah kasih dimensi feature brush extrude klik disini kemudian ini jangan dicentang oke Hai ke exit edit komponen kemudian kita ke desain library Hai kemudian ini di expand kalau saya pakainya cheese Hai kemudian ke bagian power transmission Hai power transmission kemudian di expand saya pilih jen sprocket jen sprocket Hai ke misalnya saya pilih yang ini klik kiri disini tahan geser lalu klik kirinya dilepas Hai ke untuk c-numbernya saya pakai 50 Hai number of row 1 kalau 2 kayak gini Hai 3 kayak gini Hai dan seterusnya saya pakai satu aja yang umum di pasaran kemudian number of tit saya pakai ini jumlah giginya ya Hai coba pakai 30 kegeri enggak ya Hai enggak di oke dulu gampang nanti kalau mau dirubah konfigurasinya gampang escape Hai ini klik kanan move with triad kemudian di giniin Hai ke kemudian ini Hai geser kesini kira-kira kegedean gak hai 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 Oke pas Hai ini coba digeser lagi Hai oke eh pas sih gini pas Hai Oke pakai 30 aja klik kanan edit toolbox component tadi sampai jumlah gigi ya sampai number of tit ya oke kita lanjut kita lanjutin Hai sprocket type tipe sprocketnya kalau A itu kayak gini Hai Hai enggak ada tonjolannya kalau B dia di satu sisi aja seperti ini nah kalau C yang tadi tuh dua sisi Hai ya seperti ini hub diameter coba seratus Hai 100 120 Hai ya 120 aja kemudian overall length diisi coba 20 Hai ke 20 aja kemudian soft diameter Hai sepak kesa hai 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 15 coba 16 Hai saya cek dulu ini bearingnya takutnya enggak ada kalau yang diameter 16 escape escape dulu ke desain library kita cek apakah bearingnya ada untuk ukuran segitu Hai ball bearing ini saya ngecek aja ya enggak usah diikuti enggak apa-apa cuma ngecek apakah diameter diameter segitu ada panggang Hai 16 diameter 16 hai 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 15-17 Oh enggak ada berarti pakai yang 15 ke klik kanan edi toolbox komponen kita pakai yang 15 atau 17 15-17 Hai nominal soft diameter saya pakai 17 saja Hai kemudian kiway saya pakai sistem pengunci Hai pakai yang square satu Hai kemudian shorted Oke udah semuanya tinggal di oke aja Hai kemudian ini di klik kiri disini met klik kiri disini ini kasih jarak klik kiri disini klik kiri disini kasih jarak sementara kasih 10 mili dulu enter Hai kemudian pilih paralel klik kiri di bagian ini dan pilih yang bagian ini oke 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 ini di save dulu biar enggak hilang saya sedikit melakukan kesalahan disini harusnya yang dimet ke sini tuh yang ini bagian ini klik kiri klik kiri di delete 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 oke lalu klik kiri disini Hai klik kiri disini Hai keke Hai kemudian diputar ke sini lalu klik kiri disini disini Hai disini met pilih paralel klik kiri di permukaan ini Hai ke oke kemudian insert new part escape Hai pencet tombol escape klik kanan collapse item edit new part ini Hai klik kiri disini kemudian disini aja kemudian skate lalu buat stride Hai seperti stride slot Hai buat tadi kebablasan sampai evaluate eh buat stride slot Hai ke dari tengah sini Hai kemudian pencet kontrol klik kiri tepiannya ini dan lingkaran ini kemudian buat make tangent Hai kemudian ini di tarik ke sini Hai cukup segini aja Hai Oke sebenarnya semakin panjang maka bambu yang ditaruh disini bisa semakin panjang ya ini tergantung sama panjang bambu yang mau ditaruh disini kasih dimensi hai oke kita bikin 1200 mili aja Hai jadi bambu yang masuk ke sini adalah bambu yang ukurannya satu meteran kurang lebih Hai 1,2 meter maksimal Hai kemudian ini di bagi kebagian feature post-extrude Hai ini up to surface Hai klik kiri di permukaan ini oke Hai escape kemudian klik kanan disini list external referensi nah mirip eksternal referensinya perlu di-delete break all oke Hai ke exit edit komponen kemudian material kita ganti dengan kaca edit material Hai pilih yang jelas agar non-metals kemudian pilih glass Hai apply close kemudian klik kiri open part pencet ctrl 1 file save as save di bagian part the channel reference kemudian the channel reference the 002 karena saya udah buat sebelumnya oke kemudian close lalu save Hai sekarang kita bikin rantainya insert new part escape Hai edit new part ini Hai kemudian klik kiri di permukaan yang ini kemudian skate kemudian pilih circle Arahin ke sini nah pastiin tanda ini muncul kemudian 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 satu lagi di sini seperti ini pastiin tanda center ini muncul ke escape pencet ctrl klik kiri lingkaran ini dan lingkaran ini make equal escape pencet ctrl klik kiri eh ini tepiannya ini dan lingkaran ini kemudian make eh koradial kemudian ke bagian feature boss extrude up to surface klik kiri di sini oke kemudian klik kiri di sini skate buat lingkaran circle Hai seperti ini Hai seperti ini Hai seperti ini dan pencet ctrl klik kiri ini 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 dan ini kemudian make equal kemudian pencet ctrl klik kiri ini dan ini make tangent escape pencet ctrl klik kiri lingkaran ini dan lingkaran ini make tangent escape pencet ctrl klik kiri lingkaran ini dan lingkaran ini make tangent kiri lingkaran ini dan lingkaran ini make tangent oke kemudian ini di Hai gedein seperti ini ya kurang lebih segini Hai ya kurang lebih segini ke escape pencet ctrl klik kiri lingkaran ini dan lingkaran ini make tangent Oke kemudian ke bagian feature close extrude klik kiri bagian ini 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 tebelnya tebelnya kasih aja 2 mili ini jangan di merge result kemudian oke ya jadilah seperti ini Hai ya kemudian klik kiri di sini skate kemudian buat lingkaran kita mau bikin lubang di sini satu Hai enggak keluar sih eh nah ini dia Oke escape pencet ctrl klik kiri lingkaran ini dan lingkaran ini kemudian make equal Hai ini kita coba kita kasih diameter 8 Hai feature cut extrude Hai to all Hai ya ini cuma rantai konsep ya bukan rantai detail cuma untuk menunjukkan sistem kerja aja bukan bukan detail oke kemudian kebak masih di bagian feature pilih reference geometry plan Hai keklik kiri di sini dan disini kemudian oke langsung klik mirror pilih body to mirror klik body ini ini jangan dicentang oke 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 kemudian pilih kebagian direct editing kalau direct editing tab direct editing belum ada klik kanan sembarangan di sini tab direct editing dicentang seperti ini pilih ke combine klik ini 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 dan ini klik add kemudian klik add kemudian centang atau oke klik kanan disini list external referensi kemudian ini eksternal referensinya di brick all oke 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 exit edit komponen ini open part pencet control satu ke file save as Hai ke kita kasih nama chain chain a1 karena saya udah bikin ini sebelumnya saya udah bikin apa namanya eh eh trial dulu sebelumnya jadi saya sudah bikin beberapa komponen sebelumnya yang sama makanya saya kasih nama chain a1 save hai oke ini kombinnya enggak usah dipakai aja klik kanan delete sekarang kita akan bikin kita akan kasih warna yang berbeda ini kita kasih warna ke kebagian ini ya Hai appearance appearance appearance-nya di expand pilih metal chrome untuk chrome saya pilih untuk body ini chromium plate taruh di sini Hai langsung aja part kemudian lagi pilih yang brush warna ini warna bronze hai oke warna bronze saja polis bronze ini saya drag and drop ke body yang ini pilih yang body ya body oke kemudian klik kiri di sini pilih copy appearance klik kiri di sini kemudian klik kiri di sini normal to escape saya mau muter ini ke sini tapi pengen tahu eh tapi belum tahu ini berapa derajat klik kiri di sini skate kemudian buat centerline tarik dari tengah ke sini ke sini ke sini ke sini lalu smart dimension ya saya pengen tahu ini berapa derajat Oke 12 derajat berarti setengahnya adalah enam derajat Oke kemudian ini diklik yang tanda silang ini eh discard change and exit oke saya cuma pengen tahu berapa derajat sih eh ini putarannya oke kemudian eh sorry sudut rantai nya ke bagian assembly pilih link pilih circular component pattern parameter pilih 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 yang ini bagian bulat ini lalu ini diisi enam derajat kompeten to pattern adalah rantai ini putar ke arah sini dibalik sorry DC 12 oke kemudian di oke escape lokal circular pattern satu ini di klik kanan dissolve pattern lalu klik kanan fix lalu klik kanan make independent kemudian kita kasih nama B1 kemudian save lalu kita edit ini edit chain ini edit part kemudian ke bagian direct editing pilih move copy bodies klik body ini ini kalau tampilannya seperti ini pilih yang bagian bagian bawah Translate or rotate klik Oke kita akan geser ke arah sumbu Z sumbu Z2 mili enter Hai centang kemudian lakukan hal yang sama untuk yang ini move copy bodies di bagian direct editing pilih bodis ini Z nya diisi minus 2 minus 2 enter kemudian centang oke kemudian ini masih di direct editing delete kit body ini bodynya di delete centang oke nah kemudian ini di klik kiri di sini kemudian skate klik kiri di sini pencet control klik kiri di sini kemudian pilih convert entities feature boss extrude up to service service-nya yang ini Hai eh sorry yang ini Hai kemudian mergeselnya jangan dicentang lalu oke Hai kemudian klik kanan eh klik kanan yang ini list external referensi ke aman oke kek ke direct editing lagi pilih move phase below offset offset 2 mili pilih pilih bagian ini dan ini permukaan Hai ini dan ini juga hai oke Hai ke exit edit component oke kemudian diputar lagi Hai diputar lagi ke bagian assembly pilih circular component pattern parameter pilih yang ini atau yang Hai yang ini juga bisa sama-sama bulat ini diisi 12 component pattern adalah rantai yang Hai yang ini ini Hai ini di balik Hai ini di balik ke mungkin diisi 24 Hai Hai ke-ke-ke exit kemudian ini diputar di bagian assembly pilih circular component pattern parameter yang ini yang bulat komponen to pattern ini ini diputar ke sini baliknya ini diisi 24 Hai kemudian Oke kita akan bikin CNC local circular pattern 2 dan 3 di pencet control klik kiri ini dan ini klik kanan dissolve pattern Oke Escape ini dibikin fix klik kanan fix Hai kemudian yang ini kita akan bikin rantai C klik kanan make independent kita kasih nama C1 jadi ada tiga macam mata rantai ini di save Escape edit part ini kemudian pilih move face di direct editing offset nah ini pilih face yang disini klik kanan select other pilih face yang ini ya ini di offset ya ini di offset misalnya 30 kemudian oke ya seperti ini untuk mendorong ini oke kemudian exit at component klik kanan collapse oke sekarang ini akan kita arahin rantai yang C ini akan kita arahin ke sini ini ini langsung aja di di float klik kiri di sini mat klik kiri di sini oke lalu ini concentric terhadap ini oke kemudian ini permukaan ini ke sini oke oke kemudian ini di centang use for positioning only ini centang kemudian rantai yang di klik kanan dibikin fix oke habis ini kita akan bikin rollernya yang ada di sini tapi terlebih dahulu di save dulu oke sekarang kita geser ini 2mm ke arah sumu Z klik kanan float klik kiri bagian assembly pilih move component pilih by delta xyz pilih Z isi 2mm apply escape klik kanan fix insert oh sorry kita ke design library pilih washer misalnya plane washer saya pilih yang ini finish circular plane washer klik kiri tahan geser kemudian lepas di sini dia otomatis akan menyesuaikan dengan diameter shaftnya ini M8 karena shaftnya 8mm ini di oke aja udah otomatis M8 kemudian escape kemudian klik kiri di sini matte klik kiri di permukaan ini oke oke kemudian insert new part escape edit new part ini klik kiri di sini klik kiri di sini di permukaan washer ini skate kemudian buat circle oke seperti ini ini agak gede segini escape ini kita kasih diameter 8mm konsep aja oke ini kita kasih diameter 21 oke escape ke evaluate measure klik kiri skate ini dan dan permukaan ini oke dia delta z nya 10,05 oke 10,05 oke kemudian ke bagian feature boss extrude ini up to surface klik di sini oke escape kemudian klik kiri di sini skate ini tepian ini di klik kemudian pilih convert entities kemudian pilih circle buat lingkaran seperti ini escape kasih diameter 17mm eh 15 sorry oke kemudian ini ke feature boss extrude kita kasih 10mm coba oke oke 15 10mm aja kemudian ini jangan dicentang eh sorry ini dicentang oke kemudian ini kita kasih material materialnya adalah brush oke kemudian klik kanan list external referensi ini di brick all oke 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 kemudian exit edit component ini open part pencet ctrl 1 file save as kita kasih nama busing roller busing 001 save oke exit kita ganti kita ganti nama kita ganti warnanya misalnya warna iju oke oke klik kanan float oke kemudian klik kiri disini map klik kiri disini oke 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 klik kiri disini dan disini oke oke ini agak dipendekin edit part ini klik kiri disini oke ini jadi 25 25 aja atau 20 atau 20 juga gak apa-apa oke exit edit component kemudian pencet ctrl klik kiri ini washer ini dan rantai ini klik kanan formula sub assembly oke kemudian assembly ini di open part open sub assembly pencet ctrl 1 oke new file save as kita save di sub assembly kita save disini di sub assembly kita kasih nama chain c1 save oke exit kemudian di save oke kemudian ini di arahin kesini putra kesini pilih ke bagian assembly pilih circular component pattern parameter klik kiri disini ini diisi 12 component to pattern adalah ini ini dibalik diisi 1 1 2 3 oke oke kemudian escape klik kanan disini disini sorry dissolve pattern oke kemudian ini dibikin fix semuanya lalu ini di delete ini dan ini klik kanan delete delete ini klik kanan delete ini klik kanan delete ini klik kanan delete oke kemudian ke bagian assembly lagi pilih circular component pattern parameter yang ini ini diisi 12 component to pattern adalah ini dibalik coba diisi 24 24 12 kali 3 12 kali 4 oke centang escape klik kanan dissolve pattern lalu klik kanan dibikin fix ini klik kanan klik kanan delete oke kemudian di save kemudian kita akan bikin rantai ini mengelilingi ini oke kemudian ini di circular component pattern parameter pilih lubang ini ini diisi 12 component to pattern adalah ini 3 24 oke ini terus terus oke cukup sampai sini oke escape klik kanan dissolve pattern escape kemudian ini dibikin fix oke kemudian kita ke circular component pattern lagi pilih parameter klik di sini ini diisi 24 component to pattern adalah yang ini rantai yang rantai yang ini ini sorry oke tambah lagi tambah lagi oke escape circular pattern 7 ini di klik kanan delete eh dissolve sorry ini dibikin fix oke ini di klik kanan delete oke ini di klik kanan float di klik kanan float di klik kanan oke kemudian ini di klik kiri matte klik di sini di klik kiri di sini klik kiri di sini oke lalu ini tangent ke perbukaan ini oke 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 kemudian klik kiri di sini matte klik kiri di sini oke ini ke sini oke kemudian ini tangent terhadap permukaan ini oh sorry sorry ini tangentnya nggak jadi di klik kanan delete oke escape kemudian pencet ini ctrl klik kiri rantai yang ini yang dalam ini klik kiri tahan geser lalu dilepas oke kemudian klik kiri di sini pilih matte kemudian klik kiri di sini oke ok klik kiri di sini dan permukaan ini oke klik kiri di sini tangent klik kiri di sini oke klik kiri di sini tangent klik kiri di sini dan disini oke oke Oke, satu lagi Yang ini Klik kiri di Sorry, klik kiri di sini Kemudian matte Klik kiri di sini Oke, ini ke sini Oke, oke Ini biarin, kemudian satu lagi Klik kiri di sini Matte, kemudian Klik kiri di sini Oke, klik kiri di sini Dan di sini Oke, kemudian ini Tangent terhadap Ini Kemudian Yang ini tangent Ini tangent Terhadap Ini Oke, kemudian ini CNA1 Ini, 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 ini Diklik kanan, fix Oke, kemudian ini Matte yang Matte yang abu-abu ini Di delete Klik kanan delete Ini matte apa ini Oke, ini di klik kanan Delete juga Klik kanan collapse Oke, kemudian ini tinggal di Ditarik ke sini Kita cari tahu ini Pitch-nya berapa Kita ke bagian Evaluate Measure Klik kiri di sini Dan di sini Ini jaraknya 15,88 Oke, 15,88 Oke, kemudian ke bagian Assembly Pilih linear component pattern Direction 1 Pilih tepian yang ini Ini diisi 15,88 Ini diisi 2 Component pattern adalah Ini Ini dibalik Oke, berarti ini 15,88 Dikali 2 31,76 Oke Lalu component pattern Pilih yang ini Pilih 2 chain Ini dan ini Tinggal di Multiply Misalnya 20 30 40 Oke Kemudian oke Escape Klik kanan Result pattern Oke, kemudian ini Chain-nya dibikin fix Klik kanan fix Oke Ini 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 Klik kanan delete Ini Ini Klik kanan Delete Ini Ini Klik kanan Float Kemudian ini Ini Klik kanan Float Oke Tambah satu lagi Oke Klik kiri disini Matte Klik kiri disini Oke Kemudian ini Kesini Lalu Ini Kesini Ini Kesini Ini Ini Kesini Ini Tangent Terhadap Permukaan ini Klik kiri disini Tangent Klik kanan disini Select other Disini Oke 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 Kemudian Tiga chain ini Diklik kanan Dibikin fix Lalu ke bagian matte Di Expand Yang abu-abu Diklik kanan Delete Delete Ini juga sama Klik kanan Delete Dua tangent Juga sama Delete Oke Sekarang kita Puter kesini Sama kayak Yang ini Oke Ke bagian Assembly Pilih circular Command pattern Parameter Klik kiri Disini Ini Diisi 24 Oke Ini Coba Ini dua dulu Sementara Command to pattern Adalah Ini Ini Dibalik Sama Rantai Yang Belakangnya Sama kayak Yang Awal Tadi Oke Diputar Terus Oke Kemudian Di Oke Klikkan Klikkanan Collapse Item Local Strikular Pattern 8 Diklik Kanan Dissolve Pattern Oke Kemudian Ini Dibikin Fix Oke Ini Diklik Kanan Float Ini Juga Sama Klikkan Float Ini Klik Kanan Float Klik Kanan Float Oke Kemudian Klik Kiri Disini Matte Matte Kesini Oke Ini Di Matte Kesini Klik Disini 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 Dan Disini Lalu Ini Tangent Terhadap Permukaan Ini Ini Tangent Terhadap Permukaan Ini Klik Kiri Disini Matte Kesini Klik Disini Dan Disini Ini Ditegakin Klik Disini Matte Kesini Klik Disini Dan Disini Ditarik Klik Disini Tangent Kesini Ini Dibalik Flip Sepertinya Yang Ini Perlu Dibalik Juga Oke Di Oke Dulu Aja Oke Ini Sepertinya Ada Something Oh Ya Belum Di Belum Di Klik Disini Matte Pilih Tangent Di Permukaan Ini Oke Oke Nah Kemudian Ini Di Kanan Dibikin Fix Ini Juga Sama Klik Kanan Fix Lalu Ke bagian Matte Di Expand Nah Ini Yang Abu Abu Ini Diklik Kanan Delete Klik Kanan Collapse Oke Kemudian Kita Ukur Saya Agak Lupa Tadi Jarak Nya Berapa Evaluate Measure Klik Disini Dan Disini Center Distance 31,75 Oke 31,75 Oke Kemudian Ke bagian Assembly Linear Component Pattern Direction 1 Klik Disini Oh Sudah Sudah Kesef Tadi Ternyata Oke Jadi Gak Perlu Disi Komponent To Pattern Adalah Ini Dan Ini Ini Dibalik Coba Disi 2 Dulu Di Oke Dulu Oke Benar Local Linear Pattern 2 Ini Diklik Kanan Kemudian Edit Feature Oke Ini Coba Disi 40 Oke Kemudian Di Oke Escape Ini Local Linear Pattern 2 Diklik Kanan Dissolve Pattern Oke Kemudian Ini Diklik Kiri Pencet Shift Klik Kiri Yang Ini Klik Kanan Begin Fix Oke Kemudian Ini Di Yang Ini Pencet Control Klik Kiri Ini 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 Dan Ini Lalu Klik Kanan Float Oke Seperti Ini Ini Juga Sama Klik Kanan Float Oke Klik Kiri Disini Kemudian Matte Matte Kesini Oke Klik Disini Dan Disini Klik Disini Dan Disini Eh Kok Gak Mau Ya Ini Diano Use For Positioning Only Sepertinya Ada Something Oke Klik Kiri Disini Matte Klik Kiri Disini Oke Kemudian Klik Kiri Disini Dan Disini Oke Ini Dibuka Kayak Kini Klik Disini Eh Sorry Klik Yang Ini Kemudian Pilih Tangent Pilih Permukaan Yang Ini Di Balik Oke Kemudian Ini Mat Mat Kesini Ini Kesini Kemudian Ini Kesini Oke Bisa Ini Dimat Kesini Ini Kesini Lalu Ini Kesini Oke Kemudian Klik Disini Dan Disini Ini Kesini Ini Kesini Lalu Ini Kesini Ini Kesini Ini Dimat Kesini Oke 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 Kemudian Ini Dimat Kesini Ini Ini Kesini Lalu Ini Kesini Kemudian Ini Kesini Lalu Ini Kesini Dan Ini Kesini Oke Kemudian Kebagian Assembly Pilih Circular Component Pattern Parameter Yang Ini Klik Di Permukaan Ini Ini Di Isi 24 Lalu Component Pattern Adalah Yang Ini Kemudian Diklik Oke Ya Rantai Ini Sifatnya Cuma Ilustrasi Aja Saya Gak Gambar Detail Ini Fungsinya Cuma Buat Menunjukkan Sistemnya Aja Lalu Local Circular Pattern 9 Yang Ini Diklik Kanan Dissolve Pattern Oke Kemudian Ini Dibikin Fix Semua Lalu Kebagian Matte Di Expand Oke Ini Yang Abu-Abu Ini Di Delete Klik Kanan Delete Oke Saya Gak Tahu Apa Ini Yang Mana Sepertinya Yang Ini Klik Kanan Delete Juga Sama Klik Kanan Delete Oke Ini Juga Sama Ini 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 Klik Kanan Delete Oke Ini Masih Ada Klik Kanan Delete Ini Tangent Masih Ada Delete Ini Masih Ada Ciri-ciri Matte Ada Itu Ketika Diklik Matte Partnya Ini Bernyala Warna Ungu Dan Orange Delete Oke Sebentar Oke Sudah Oke Ini Matte Yang Kesini Ini Di Delete Aja Peri Yang Ini Enggak Usah Sorry Oke Sekarang Rantainya Itu Kita Jadiin Sub Assembly Mulai Dari Sub Assembly C1 Ini Diklik Kiri Lalu Ini Di Scroll Ke Bawah Pencet Tombol Shift Lalu Klik Kiri Yang Ini Maka Otomatis Akan Select All Klik Kanan Form New Sub Assembly Oke Ini Di Expand Siapa Tahu Masih Ada Matte Yang Tersembun Oke Sudah Gak Ada Klik Kanan Fix Kemudian Ini Di Open Pencet Control 1 Oke Pastiin Gak Ada Matte Oke Sudah Gak Ada Matte Select All Pencet Control A Klik Kanan Float Pencet Control A Lagi Klik Kanan Fix Lalu Ini File Save As Kita Save Di Sub Assembly Kita Kasih Nama Chain Assembly 001 Save Oke Exit Kemudian Klik Kanan Collapse Item Oke Ini Di Save Dulu Oke Dan Inilah Hasilnya Kita Sudah Selesai Mendesain Sistem Rantai Untuk Proses Gerakan Maju Mundur Dari Pendorong Nanti Sistem Rantai Ini Nanti Akan Anda Lanjutannya Sistem Entah Itu Rantai Atau Belt Untuk Menuju Ke Motor Penggerak Nanti Sistem Rantai Sistem Rantai Ini Akan Kita Lengkapin Dengan Bearing Dan Juga Breket Breket Nanti Akan Kita Lanjutin Di Episode Selanjutnya Untuk Episode 7 Kurang Lebih Seperti Itu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sampai Ketemu Lagi Di Episode 8 Wassalamuala Sampai 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 Sampai